Intro Kalau ke pasar, dana 200 ribu cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berlima Full tim ke pasar bareng anak, beli apa aja hayo, yuk ikuti perjalanan kami Kita mulai perjalanannya, mati dulu lampu, sebenarnya males Cuma bagaimana? Ke bukti Kita mulai parkir bang Kumi belum pulang, ini udah 2 hari nih Lagi pilau padahal obatnya udah baru datang, beli online Oh dia juga gak datang Kita mulai perjalanannya Kalau malam sepi Ini habis isa kita jalan ya Bentar ada bau ya Iya udah, udah matiin gak boleh dinyalain kalau mau jalan Uh, riu, rame banget ya Untuk keluarga yang punya anak banyak kayak MyIn MyIn itu anaknya 3, pasti udah hafal dengan kondisi kayak gini Rame dengan suara anak Tapi tenang, kondisi kayak gini gak akan lama Disabar-disabarin ibu-ibu semua ya Sebelumnya, halo, assalamualaikum Ketemu lagi dengan MyIn di blog InaraTV channel Udah lama banget gak upload video Pada kangen gak untuk edisi belanja MyIn kali ini Ini kita spesial Biasa kalau untuk belanja sayur memang 1 minggu sekali Dan sebelum ke pasar kita makan dulu Di hari weekend Biasanya kalau weekend Ya MyIn udah males ke dapur Memang untuk habit semua orang berbeda-beda ya Kalau MyIn, anak-anak, dan pak suami Termasuk yang gak terlalu rewel sama makanan Jadi buat kita makan apa aja sebenarnya enak Ini makan di pinggir jalan Untuk nasi goreng disini 15 ribu seporsi Dan kita berlima Tapi kita pesan empat Karena satu kan bayi Jadi sekali makan itu Habis 60 ribu Kebayangkan Sekali jajan memang ya dananya segitu Siap jajan artinya ya Siap mengeluarkan uang lebih Padahal Kalau dikelola Dana sebenarnya 200 ribu itu cukup Untuk 7 hari ke depan Jajan boleh ya Tapi kita tetap harus sadar Kemampuan batasan jajan kita tuh Sampai di taraf mana Sesekali memang ada wayahnya Kita lelah dengan rutinitas dan capek Mager atau juga sakit Aktivitas padat Ya kita juga gak maksain untuk masak Tapi memang fakta dan kenyataannya Yang namanya masak itu bisa menghemat Banyak banget kos pengeluaran Dulu Mayen awal nikah termasuk yang gak senang masak Karena masih berdua Masih berdua ya memang gak terlalu efektif ya Untuk masak Karena capek nguplak Tapi makin kemari Kebutuhan anak itu semakin banyak Sedangkan Nilai kita tuh semakin berkurang Karena kan patokan usia ya Makanya kebutuhan semakin meningkat Anak sekolah Kesehatan Kebutuhan kesehatan Orang tua dan lain sebagainya meningkat Tapi nilai diri kita Semakin tahun semakin berkurang Makanya sadar Akan kondisi itu semakin cepat Semakin baik Semakin disadari lebih cepat Semakin baik Sebenarnya main termasuk yang terlambat Kala itu untuk mencoba hidup berhemat Ada satu momen dalam hidup Yang memang buat kita langsung Tersadarkan Kalau selama ini kita menjalani hidup tuh gak ada tujuan Tapi ketika udah ada tujuan Uh langsung Otak kita berpikir encer Gimana caranya Karena memang mengelola pemasukan yang ada Boleh tuh kesadaran diri Kalau kita bukan siapa-siapa Dan gak ada yang bisa kita andalkan Praktis ketika kita berumah tangga Sebenarnya kita sudah harus belajar mandiri Tidak bergantung pada siapapun Termasuk kepada orang tua, mertua Bahkan itulah saat yang tepat Kalau untuk kita berbakti Jadi Waktu untuk berbakti kita tuh Berbarengan dengan kita merangkak Untuk membuat kehidupan kita yang baru Makanya gimana caranya itu dibikin seimbang Ya harus pintar-pintar mengatur Habis 80 Nasi gorengnya 15 Airnya 5 ribu Ayo let's go Kita ke pasar Warga Depok Merapat Mainin kondisinya Posisi di sawangan Depok Dan belanja sayur Biasanya main di pasar parung Ini habis isa Kalau belanja malam itu Kondisinya adem Dan gak serapet Kalau di pagi hari Siapa yang samaan Kalau megang duit cash banyak Bawah negatel Makanya main juga sebenarnya Jarang megang uang cash Ini kita mampir dulu ke Alva Buat ngambil uang cash Pasal kita lanjut Pasal kita lancong Pasal kita lancong Simbilu Ula Yuswensi Kumbensi Gini doang masi ma Kedapa di doang Encik Sekarang sih benar-benar sadar ya Kalau kebenaran pasar itu penting banget Makanya kalau pilih hunian Sebaiknya diperhitungkan Pasar, sekolah, rumah sakit Itu wajib masuk dalam hitungan Juga jalan tol ya Dapat 4 item itu udah pasti beruntung banget Itu harus masuk list pertimbangan Nah kita udah sampai di pasar parung Ini pasar parung kondisinya deket dari rumah main Kalau mudah malam kondisinya kayak gini nih Dan sekarang jalanannya lebih enak Karena udah di on block ya Jadi kalau hujan pun gak akan becek Kalau kondisi malam Sebenarnya sayur-sayur itu baru pada turun Lebih seger Tapi memang banyak yang tutup ya Kalau mainin karena memang anak banyak Jadi sebisa mungkin gak main celok-main celok Di satu tempat aja yang kira-kira Satu tempat itu bisa memenuhi Sebagian besar kebutuhan kita Makanya main gak banyak ke toko-toko ya Entah kenapa nih kita udah bolak-balik ke beberapa Tukang sayur yang ada di pasar Tapi endingnya balik-balik kemari-mari lagi Pertama memang deket dari parkiran mobil Kedua memang dia lengkap Ada mayoritas kebutuhan kita disini Dan ketiga kondisinya juga seger Terus juga harganya Sebenarnya 50-50 ya Dibilang murah banget enggak Tapi banyak yang bilang murah Kalau buat mainin sih sebenarnya harga dengan samping-sampingnya juga Biasa aja artinya gak ke gap terlalu jauh Kalau buat mainin sih Yang paling urgent Kenapa milih toko ini ya Karena memang memenuhi Banyak kebutuhan mainin Dan deket dengan tengah tempat parkiran Jadinya mobilitasnya lebih gampang ya Salah satu tips buat kita dapat harga termulai di pasar adalah Percaya diri Tunjukkan kalau kita memang terbiasa dengan pasar Jadinya tukang sayur juga gak mainin harga ya Kita dapat harga yang memang standar di pasar itu Dan gak dimahal-mahalin Karena memang udah terlihat dari sikap kita tuh terbiasa bermain di pasar Cialah Tapi memang itu cara efektif kok Kalau menurut kalian gimana? Itu 2 kilo bang Bawang putih, bawang merah, seprapat-seprapat ya bang Mamah, faktornya berapa? 2 Dulu ketika gadis Seorang tua gak menekankan main bisa masak Dan memang tipikal anak berbeda ya Kalau kakak main itu seneng masak Dan kalau main seneng bekerja Makanya ketika menikah Alhamdulillah main dipertemukan dengan alarmahum ilbu mertua Yang tidak menekankan menantunya untuk bisa masak Dia berpendapat Nanti masak itu kemampuan hidup Akan bisa pada saatnya dan kalau memang sudah terdorong keadaan Pasti mau gak mau semuanya harus bisa Dengan patokan ini main sih punya pendapat Kalau mengenal bahan dan masak itu bukan perkara gender Artinya bukan hanya perempuan Karena ini menyangkut skill life atau kemampuan bertahan hidup Laki pun harus bisa karena nanti ada momen ketika dia Seandainya menuntut pendidikan ke tempat yang kita tidak bisa menjangkau Dia harus bisa masak sendiri untuk berhemat dan menanggung hidupnya sendiri Lalu bekerja merantau Kemudian nanti ketika sudah berkeluarga isinya melahirkan Dia juga harus bisa memanage anak Makanya perempuan atau laki-laki harus bisa punya kemampuan ini Yang buruk dari orang tua ya jangan kita cerna Yang baik dia ambil dan yang kurang dilengkapi Seberapa hemat sih belanja di pasar? Wah yang udah ngerasain ke pasar pasti tau rasanya hemat banget Semua memang pilihan kalau kita belanja di tukang sayur keliling Memang kan kayak kita membayar fee jasa mereka ya Dan itu harganya selisihnya lumayan ya Karena kalau dihitung itu jauh malah buat main pribadi ya Karena main pernah compare sendiri ya Kalau belanja di tukang sayur keliling atau di kiosk-kiosk gitu ya Di depan perumahan Sekali masak itu untuk satu hari bisa ngabisin Rp50.000 Sedangkan kalau kita ke pasar Rp150.000 sampai Rp200.000 itu cukup Untuk kebutuhan kita berlima selama satu minggu ke depan Kelemahannya memang kalau untuk di pasar Untuk sayur-sayuran yang agak jarang Itu kayak yang kayak gini nih Misalnya kol ungu Terus paprika Itu ada tapi kondisinya pun gak sesegar di sualayan Makanya yang main kalau beli itu kombinasi ya Jadi pada dasarnya main gak holik di satu tempat Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Ada saatnya Ya kalau memang di sualayan juga gak semelulu mahal Ada beberapa item yang itu kalau dihitung Harganya lebih murah daripada kita belanja di pasar Kan ragu kalau belanja di pasar itu Kita patokannya itu sebut harga atau sebut ukuran ya Kayak misalnya mau beli cabai Bang Rp10.000 campur semua ya di layani kok Atau bang beli cabai seperempat Patokannya cuma itu gampang ya Satuan uang atau satuan kilo Bukan maksud menggurui Tapi main mau meng-share Pengalaman gagal main dikala dulu Main merasa main terlambat memulai Dan terlena dengan kenyamanan hidup Makanya main terlalu banyak mengelur waktu Jadi ini nilai yang ingin main sampaikan Buat kalian yang masih pengatin baru Masih punya anak satu Percayalah semakin cepat semakin baik Buat kalian yang gak terbiasa belanja ke pasar Gak pede Pede aja Karena pasar gak semenyeramkan itu Kalian gak tahu Itu hal yang wajar Nanti dari berusaha ingin tahu Juga lama-lama akan tahu Dan terbiasa Plus kalian akan merasakan Manfaat nyata Kalau belanja di pasar itu Ya memang beneran murah Ayo udah yuk Udah yang Udah ke depan Ayo mau beli telur Mau beli telur Ayo Ayo mau Dia nanya Main enak ya Anak-anaknya mau diajak ke pasar Jujur main bilang Raja dan Sar itu Sarhan itu Seperti anak pada umumnya Mereka ya Kalau dibilang Suka banget Enggak Tapi main berusaha Mengenalkan Untuk ke pasar Ngajak dia ke pasar Semuanya Biar dia Ada hawa terbiasa Karena terbiasa itu Yang lebih penting Untuk membentuk pola Keseharian mereka Dari terbiasa Lama-lama biasa Nah kita taruh dulu Untuk barang belanjaannya Lanjut deh Ini main sendiri Untuk selanjutnya Kita ke toko Grosir telur Letaknya itu di samping kok Dekat banget Kalau di pasar itu Memang samping-sampingan Ini dia untuk toko Grosir telurnya Untuk telur Dapat harga kemarin Lumayan mahal ya 30 ribu 1 kilo Dan telur Kayaknya jadi item Yang wajib ada Karena termasuk Makanan yang bergizi Gampang dibuatnya Plus harganya terjangkau Nah itu tempatnya Biasanya Kalau di pasar itu Spesifikasi ya Kalau tukang telur Ya jualannya telur aja Ada telur bebek Telur puyuh Dan lain sebagainya Tapi hanya telur Kalau kondisi di malam hari Memang kelemahannya Kalau untuk protein Itu biasanya Ikan-ikanan Dan ayaman Lebih sedikit Dan main Itu termasuk orang Yang Bukan tidak membeli Tapi jarang membeli Ayam dan ikan Di pasar Ada beberapa pertimbangan Karena main Pernah ngerasain Belanja di pasar Untuk ayam itu Malah dapat harganya Lebih mahal Plus kondisinya Tidak terlalu segar Jadi biasanya Kalau ayam Main beli di Kios unggas Kalau kalian tahu ya Dia juga Sudah tersertifikasi Artinya item yang dijual Itu sudah pasti halal Dan disebeli Dengan cara yang benar Plus harganya Main bilang Masuk akal ya Terus juga Kondisinya Dan kalau untuk Ikan-ikanan Biasanya main Sembariin dengan Belanja bulanan Sembako Karena biasanya Belanja bulanan Sembako Main di hari-hari Ayo Sudah pada lihat belum Untuk video-video sebelumnya Main juga sering nge-share Untuk biaya Bulanan Belanja bulanan itu Main buat Satu bulan sekali Biar menghemat Banyak biaya Sayur Sayur ngabisin dana 136 ribu Telur 30 ribu Totalnya 166 ribu Dan untuk bahan Kebutuhan lainnya Kebetulan Stoknya masih ada Jadi belanja Secukupnya aja Kira-kira belanjaannya Hari ini apa aja Menu untuk Satu minggu ke depan Apa Dan biar sayurnya Tetap awet Gimana Ditunggu next video selanjutnya ya Percayalah Kalian gak akan sendiri Mari saling menyemangati Demi hidup kita yang lebih baik Condisi terbatas Bukan satu dosa Kita yang harus memutus Mantar rantai itu Susah Tapi yakin bisa Kalau kita mau berusaha Kali lagi Terima kasih Untuk yang sudah menonton video Sampai habis Sampai ketemu Di next video selanjutnya Like, comment, dan share Supaya videonya bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh